Oke guys, di video kali ini saya mau ngasih tau gimana cara unlock bootloader Poco X3 Pro. Ada yang bilang kalau Poco X3 Pro ini di UBL, HP-nya akan matot. Nah di video ini kita akan cari tau apakah itu bener atau enggak. Oh iya, sebelum kita mulai, buat kalian yang mau ngikuti tutorial ini, jangan lupa pindahkan data-data yang ada di HP ke tempat lain. Soalnya unlock bootloader ini akan menghapus data-data di HP. Jadi kalau ada data-data yang penting silahkan pindahkan ke tempat yang lain. Oke, langkah pertama pastikan sudah login akun Mi di HP. Kemudian kita buka opsi pengembang atau developer option. Caranya kita ke setelan, kemudian setelan tambahan atau additional setting. Kemudian opsi pengembang atau developer option. Kemudian kita cari ini, status Mi Unlock. Di bagian status Mi Unlock ini kita buka, kemudian kita setuju atau agree. Kemudian kita pencet tombol tambahkan akun dan perangkat atau add account and device. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan ya. Pastikan ada tulisan berhasil ditambahkan atau edit successfully. Kalau misalnya gagal, coba logout akun Mi, kemudian login lagi. Kemudian coba lagi seperti tadi, tambah akun dan perangkat. Oke, langkah selanjutnya kita ke PC atau ke laptop. Oke, kita sudah di PC. Langkah selanjutnya kita download bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada dua file yang kita butuhkan, yaitu Mi Flash Unlock. Kemudian yang kedua adalah PDRnet. Link downloadnya bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Nah, kalau dua file ini sudah di-download, langkah selanjutnya kita install dulu PDRnet ya. Ini fungsinya sebagai driver ADB Fastboot ya. Supaya HP-nya dikenali di PC atau di laptop. Jadi ini cara installnya sangat mudah, kita tinggal next-next saja. Kita accept, ini next. Kemudian next lagi. Kemudian next lagi. Ini kita OK. Kemudian pilih Skip USB. Kemudian finish. Kemudian langkah selanjutnya kita extract Mi Unlock-nya. Jadi ini kita extract atau unzip. Nah, kalau sudah di-extract nanti akan muncul folder seperti ini ya. Ini kita bisa klik. Dalamnya ada seperti ini. Nah, ini kita jalankan Mi Flash Underscore Unlock. Jadi kita jalankan Mi Flash Underscore Unlock. Kemudian pilih Agree. Jangan lupa internetnya dinyalain ya. Jadi di laptop atau di PC-nya harus ada koneksi internet. Ini kita refresh. Kemudian kita login dengan akun Mi yang sama dengan yang ada di HP. Jadi kita tinggal login aja akun Mi yang sama dengan yang ada di HP. Selanjutnya kita akan diminta untuk verifikasi nomor HP. Jadi nanti kita akan dikirimi kode verifikasi. Kemudian kita tinggal masukin aja supaya memverifikasi nomor HP-nya. Oke, langkah selanjutnya kita matikan HP-nya ya. Jadi ini HP-nya kita matikan. Kita matikan HP-nya. Kemudian kita masuk ke mode fastboot. Ini kita tinggal masuk ke mode fastboot dengan pencet tombol volume bawah, volume minus, dan tombol power. Nah, ini HP-nya sudah masuk ke mode fastboot. Kemudian kita colokkan HP-nya ke PC atau ke laptop menggunakan kabel USB. Nah, ini di PC-nya sudah ke detect ya. Nah, ini kita tinggal pencet tombol unlock. Kemudian unlock anyway. Kemudian unlock anyway lagi. Nah, dia akan langsung proses unlock bootloader-nya akan langsung jalan ya. Kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai 100%. Nah, ini HP-nya sudah berhasil di-unlock ya. Jadi, unlock bootloader-nya sudah sukses dan ini HP-nya. Dia akan melakukan factory reset. Dia akan menghapus data-data di HP dan akan rebooting. Nah, ini bisa kita copot aja kabelnya ya. Karena udah selesai. Nah, ini kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Ini kita harus setup lagi HP-nya karena data-datanya terhapus semua ya. Oke, ini kita setup dulu HP-nya. Karena proses unlock bootloader ini menghapus data-data di HP. Jadi, kita harus setup ulang. Oke, ini HP-nya sudah berhasil di UBL. Dan bisa dilihat HP-nya masih baik-baik aja ya. Jadi, pendapat yang bilang kalau UBL itu bisa bikin HP matot itu salah ya. Nggak bener. Nah, ini buktinya HP Poco X3 Pro saya ini baik-baik aja setelah UBL. Nah, ini bisa dilihat status Mi Unlock-nya sudah berubah dia jadi Unlock. Oke, itu dia tadi cara Unlock Bootloader Poco X3 Pro. Kalau masih ada yang nggak jelas, silakan komen aja di bawah. Video selanjutnya kita akan install TWRP dan root Poco X3 Pro ini. Kalau videonya sudah tayang, kalian bisa cek di samping sini atau di deskripsi video ini. Segitu aja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.